Intro Mahkamah Konstitusi menggelar sidang lanjutan pengujian Undang-Undang Mahkamah Agung tentang pengaturan masa jabatan Hakim Agung yang diajukan oleh Aristides Ferisimo de Sosomota pada kami siang sidang yang teregistrasi dengan nomor perkara 2 tahun 2020 dengan agenda mendengarkan keterangan pihak terkait Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Keterangan Mahkamah Agung yang diwakili Hakim Agung Igusti Agung Sumanata menyatakan jika ada periodisasi dalam jabatan Hakim Agung maka dianggap sebagai bentuk intervensi terhadap kemandirian kekuasaan kehakiman yang independen Selain itu, keterangan Komisi Yudisial diwakili Ketua Bidang Pengawasan dan Rekrutmen Hakim Aidul Fitri Syeda Asari menegaskan masa jabatan Hakim Agung hingga 70 tahun pada dasarnya menyesuaikan jenjang masa jabatan Hakim Agung sebagai masa jabatan dari karir tertinggi bagi Hakim Sementara Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman meminta kepada pihak terkait agar MK mendapatkan keterangan mengenai pelaksanaan syarat untuk calon Hakim Agung non-karir yang telah diputus MK Mengenai syarat untuk calon Hakim Agung dari non-karir tadi sudah disinggung juga oleh Yang Mulia Pak Manahan itu sudah ada putusan MK Saya ingin atau kami makamah ingin mendapat keterangan lebih jauh dari MA dan IKI maupun KY sejauh mana dilaksanakan Ketusan MK itu ya mohon maaf sejajar undang-undang bahkan ada beberapa ahli di ruang sidang ini menyatakan berada di setingkat di atas undang-undang Kenapa? Karena ini pernah sudah diuji yang didasarkan pada undang-undang dasar Artinya kekuatannya tidak diragukan lagi Bayu Caksuno, Agung Semarna MKTV News, Melapur Gang